Inilah kilas VOA Sainofa Purwadi di Washington, Indonesia. Peledakan bom mobil dekat sebuah toko es krim populer di Bagdad menelaskan belasan orang. Kelompok ISIS mengklaim bertanggung jawab. Polisi Jerman menahan seorang remaja pencari suaka yang dicurigai merencanakan aksi bom bunuh diri di Berlin. Sebelum ditangkap, laki-laki 17 tahun ini mengirim pesan WhatsApp perpisahan kepada keluarganya. Angkatan Udara Portugal menyelamatkan puluhan migran asal Maroko setelah kapal penganggut mereka terbakar menekati pantai Spanyol. Mantan diktator Panama, Manuel Noriega meninggal dunia di Panama City pada usia 83 tahun. Semasa hidupnya, Noriega pernah menjadi sekutu Amerika Serikat sebelum digulingkan dan semat dipenjara di AS atas tuduhan pergedaran narkoba dan pencucian uang. Terima kasih telah menonton!